Ada momen kocak saat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024, Rabu 14 Februari. Pak Bas begitu sapaan akrabnya, menggunakan hak pilih dengan mencoblos di TPS 191 di Perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selama menunggu antrean untuk dipanggil petugas KPPS, Pak Bas mengobrol akrab dengan warga sekitar. Setelah mencoblos Pak Bas, memperlihatkan lima jenis surat suaranya yang sudah terlipat rapi. Surat suara terakhir yang ia masukkan adalah surat suara Pilpres. Sebelum memasukkan surat suara tersebut ke kotak yang ditentukan, Pak Bas lebih dulu menciumnya berkali-kali. Petugas KPPS tampak tersenyum melihat kelakuan Pak Bas. Dari hasil penghitungan di TPS 161, pasangan Anies Mohaimin mendapat 35 suara, Prabowo Gibran 59 suara, dan Ganjar Mahfud 40 suara. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!